Intro Tender proyek Dinas PUPR Kabupaten Bekasi mendapat sorotan media Pasalnya PT Aura Hutaka yang mengerjakan pembangunan unit sekolah baru SDN 04 Telaga Murni di Kecamatan Cikarang Barat dan bangunan Puskesmas DPT Ponet Cikarang Utara tak dapat menyelesaikan dalam surat perjanjian kontrak atau SPK yang telah ditentukan oleh pihak Dinas PUPR hingga Mei 2019 Sesuai SPK, kedua bangunan tersebut dimulai pada tanggal 13 September 2018 dan rencananya selesai pada tanggal 26 Desember 2018 Mengapa kemudian tender proyek PUPR Kabupaten Bekasi mendapat sorotan dimana PT Aura Hutaka sebenarnya masih bisa ikut tender pada beberapa proyek pembangunan di wilayah Kabupaten Bekasi untuk proyek anggaran 2019 Pintu aja Pintu aja Masyarakat konstruksi tentu menginginkan transparansi dan akuntabilitas sejak proses tender dan proses keseluruhan pembangunan guna meminimalisir kasus-kasus korupsi. Oleh karena itu, Triberata TV berusaha mengkonfirmasi temuan tersebut kepada pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Selamat Supriyadi namun disayangkan beliau tak berada di tempat. Terima kasih telah menonton!